Daripada gibain orang, mending ngomongin mainan Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channelku, DitOnion Dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Miku V4 Chinese Version Dengan nomor produksi 444 Dan ini adalah salah satu barang yang cukup menarik ya Karena aksesorisnya cakep banget, finishingnya bagus banget So, langsung aja kita buka boxnya, let's go Figma ini rilis tahun 2020, bulan Februari Dengan harga 7.700 yen sebelum pajak Kalau misalnya di Indo, mungkin sekitar 1 juta sampai 1.100.000 lah ya Kalau misalnya ada yang jual 950-an dan baru ya Agak murah juga sih harga sih gitu Barang-barang yang kita dapet dari dalam boxnya Selain Miku itu sendiri, ada 2 opsional muka Beberapa opsional hand part Kemudian microphone dengan standingnya Satu pasang rambut model cempol ya Dan payung yang cakep banget Serta gak lupa stand base dan manual book Nah ini dia Figma Miku Tapi masih ada plastiknya Jadi kita copot dulu Nah beginilah setelah kita copot plastiknya Sekilas pandang model Miku V4 Chinese ini Hampir mirip-mirip aja ya Sama Miku-Miku V4 biasanya Tapi kalau diperhatiin lagi Ada beda di bagian renda-renda rok dan lengan bajunya Masih sama ada tato nomor 1 di bagian lengan kiri Tapi Figma ini somehow lebih feminim aja menurutku Atau mungkin karena detail bajunya kali ya Ekspresi muka Miku yang lebih kelihatan childish Membuat Figma ini jadi lebih manis aja waktu diliatin Detail sepatu model sleeper berhak tinggi Membuat kesan feminim tadi semakin kuat ya Dan sampai disini model bajunya cukup kerasa kesan Chinese-nya Finishing cat baju warna putihnya ini agak-agak doff ya Membuat bagian ini biasanya agak cepet kotor saat dimainin Beda sama bagian cat yang warna hitam Karena catnya glossy Jadi ya aku gak begitu khawatir juga berihal gampang kotornya Apalagi dia warnanya hitam ya Yang gak begitu aku suka di Figma ini tuh Detail rambutnya yang bagiku cukup riuh ya Berasa agak takut aja kenapa-kenapa saat dimainin Apalagi dipose-posein aneh-aneh Dan jelas agak susah juga berpose tanpa stand face Karena rambutnya cukup lebar dan berat Nah kemudian kita lanjut ke artikulasi yang pertama dari kepala Nunduk ke bawah, ke atas Kemudian bisa muter-muter 360 derajat Karena rambutnya ini agak riuh ya Jadi hati-hati aja Karena aku ngerasa agak fragile juga Kemudian rambutnya bisa dibuter-muter 360 derajat Ditarik ke atas, ke bawah Dan kita keatasin dulu Supaya gak ganggu pergerakan yang lainnya Kemudian kita lanjut ke bagian tangannya Kedepan segitu jauh Kemudian bisa ke belakang muter-muter 360 derajat Siku nya bisa lebih dari 90 derajat Kemudian pergelangan tangannya Ke bawah, ke atas Bisa muter-muter ya Nah berikutnya kita ke badannya Geser ke kiri Ke kanan Muternya dikit aja ya Gak bisa muter full Kemudian ke bawah Dan ke atas segitu jauh Selanjutnya bagian kaki Kedepan segitu jauh Ke halang roknya ini ya Kemudian ke belakang Dan lututnya bisa lebih dari 90 derajat Selanjutnya pergelangan kakinya ya Bisa ditarik ke bawah, ke atas Kesamping kanan kiri Selanjutnya aksesoris yang kita dapet Yang pertama sepasang muka smiley Yang satu smiley biasa Yang satu smiley dengan mata berkedip Jadi lebih keliatan centil aja mukanya Kemudian berikutnya kita dapet Beberapa optional handpart Yang pertama tangan buat menggenggam mic Yang bagian atas Menggenggam gagang mic Kemudian tangan mengepal Dan tangan buat pegang gagang payung Berikutnya kita dapet mikrofon Ini terbagi dari 3 bagian ya Mikrofonnya Kemudian tiangnya Dan kaki mikrofon Kita satukan dulu Karena dapetnya ini ya Gak nyatu juga Harus dirangkai dulu Detail mikrofonnya cukup bagus Dan ini kayak ada tombol on offnya gitu ya Yang jelas ini near couple Kemudian kita dapet rambut cempol Ya kalau aku gak salah sebut ya Dan ini rambut yang cukup menarik juga Aku suka banget ketika mikrofonnya Pakai rambut ini Dan itu ada Apa namanya Keterangan R dan L nya Biar teman-teman gak kebalik ketika masang Yang terakhir kita dapet Payung yang menurutku keren banget Payung bambu Dan finishingnya Catnya ini keren banget sih Gambar detailnya ini Kayak ada pohon Sama bunga yang Bertebangan gitu loh Ditambah dengan Note balok ya Kalau gak salah sebut Jadi ini keren banget Salah satu aksesoris Yang bener-bener aku suka Di Figma ini Dan salah satu alasan Kalau misalnya aku pengen beli Figma ini Ya cuman payungnya ini aja sih Kayaknya Detail dalamnya juga lumayan bagus Gagangnya ini Kayak ngingetin aku sama Tootspeak ya Kayak tusuk gigi gitu Berikutnya kita coba Pasang rambut jempolnya ya Yang pertama kita copot dulu Rambut Twin tail nya Terus kemudian Kita pasang Dan ternyata ini harus Copot sendinya juga Kita copot dulu sendinya Dan ternyata Nyopot sendinya Keras banget Bener-bener kudu Hati-hati banget Jadi kayak berasa Hampir patah aja Waktu nyopot sendinya Dan ketika kita udah Copot rambutnya Kita pasang rambut jempolnya Bagian kanan dan kiri Kurang lebih seperti Ini ya tampilannya Lucu banget Kawai banget Dan ya Manis banget lah Keliatannya pokoknya Sekarang kita coba Ganti ekspresi mukanya ya Biar keliatan Lebih centil aja Lebih imut aja Biar keliatannya Kita pake Muka yang ini Bentar Nah kurang lebih Seperti ini ya Ketika dia pake Ekspresi muka Yang lebih Imut Kita coba Pasangkan Mikrofonnya ya Kita pegangin Mikrofon Kita pasangin Tangan yang Buat megang Mikrofon Kemudian Tinggal dikasih Mikrofon aja Gampang aja sih Nah kurang lebih Tampilannya Bakal seperti Ini Selanjutnya Kita coba Pasang Ini ya Apa namanya Payungnya Yang pertama Kita pasang Gagangnya Di tangan Buat pegang payung Kemudian Kita coba dulu Mikrofonnya Kita pasang Di tangannya Dan yang terakhir Kita pasang Payungnya Di Gagangnya Jadi Kurang lebih Seperti ini ya Tampilannya Kameranya Masih blur Nah kurang lebih Seperti ini Tampilannya Lucu banget Dan ini Bener-bener Bagus banget Payungnya Dekalnya Ini Bener-bener Rapih Dan Finishingnya Pokoknya Bagus banget Payungnya Kayak Gak ada Catatnya Dan Gak ada Miss Paintingnya Yang terakhir Perbandingan Tinggi Dengan Nendoroid Dan Nendoroid Dol Kemudian Perbandingan Tinggi Dengan SAF01 Dan Figma Link Seperti Biasanya Nah itu Nah itu dia Temen-temen Figma Miku V4 Chinese Yang udah Kita Gibain Di Video Kali Ini Beberapa Hal Yang aku Suka Di Figma Ini Yang pertama Ada Di Mukanya Ya Mukanya Kerasa Kelihatan Agak Childish Dan Cakep Banget Meskipun Kebanyakan Figma Miku Ekspresi Mukanya Sama-sama Aja Tapi Somehow Figma Ini Kesannya Miku Jadi Lebih Mudah Sih Nah Yang kedua Adalah Sepasang Rambut Jempol Hal Itu Bener-bener Ngebuat Figma Miku Yang Dari Awal Udah Cakep Jadi Terlihat Lebih Manis Ketika Pakai Rambut Jempol Itu Kemudian Yang Terakhir Adalah Aksesoris Payung Berasa Perfect Banget Finishing Payung Cat Dan Dekalnya Bener-bener Rapih Dan Aku Nggak Lihat Miss Paint Dan Malt Serta Sculpting Yang Kesar Di Payung Meskipun Ada Banyak Hal Yang Aku Suka Tapi Masih Ada Beberapa Minus Yang Aku Dapat Di Figma Ini Diantaranya Adalah Rambut 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 Yang Lebar Dan Ujung Yang Tajem Serta Parts Terkesan Rikih Ngebuat Aku Agak Hati Hati Saat Nge Pause Dan Ngemain Mainan Ini Dan Lagi Sendi Di Rambut Ini Keras Banget Ya Kalau Mau Ganti Rambut Jempol Ini Harus Extra Saber Dan Hati Hati Supaya Nggak Rusak Karena Emang Keras Banget Dan Keras Kayak Hampir Patah Aja Pas Dipongkar Pasang Padahal Ya Emang Sendinya Aja Yang Keras Banget Jadi Mungkin Sekian Aja Yang Bisa Aku Sharingkan Di Video Kali Ini Semoga Nice Info Segala Sesuatu Yang Kurang Bakal Tak Tambah Di Deskripsi Seperti Biasanya Kurang Lebih Aku Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye